Selamat pagi teman-teman sekalian Perkenalkan, nama saya Ali Alipin Saya asli dari Lampung Di provinsi Lampung Ini adalah vlog pertama saya Dalam rangka menjawab tantangan dari Mastery Goodall Karena saya adalah bagian kan Subscribe setia Wow, good job Ali Cikob Ali Jurnal episode 1 Selamat datang lagi teman-teman Di Q&A Lo batuk kamu lagi dan gue baru bikin Q&A Dan kemarin-kemarin gue ke nangor Bikin video juga sama teman-teman Thank you banget buat Ali Cikob Gue mau nonton lo Bikin 100 episode Daily hidup lo Sebagai emailnya gue akan kasih kamera ini teman-teman Buat Ali Cikob Lo bisa Nelusin 100 episode Gue kasih kamera ini Ya kamera ini Oke Siap ya Ali Cikob Ali Jurnal Sampai 100 Dan ya Gue udah nonton beberapa vlog Yang lo kasih linknya ke gue Video-video kalian Fahmi Gue udah nonton Oki Al Ghafar Sama keluarganya gue udah nonton Diari Ofkinan Gue udah nonton Dita Riseptia Aku belum nonton tuh Aku udah buat namanya Andika Diwiloka Semoga Kamu bikin Bicanal kamu ya Ya itu aja teman-teman Itu yang baru gue tonton Dan sekarang waktunya Gue jawabin Q&A Q&A Kita pindah ke bawah aja Anggi Martria Mas Arin mau tanya dong Cara meyakinkan dong Tua Teh Fatih Saat Mas Arin meminangnya Gimana padahal Saat itu Teh Fatih masih kuliah Dan Bagi rahasianya dong Mas Gimana cara meyakinkannya Ya dulu Gue tuh Datang ke rumahnya Fatih Terus ditanya sama ibunya Fatih Mau gimana hubungan ini Dan Ya akhirnya gue ngomong Ke bapaknya Fatih Ke ibunya Fatih Bahwa kerjaan saya Gini-gini-gini Dan mereka tidak masalah Dan akhirnya Kita menentukan tanggal Untuk menikah Teman-teman Nah ya pada saat itu Nggak ada yang Terlalu dipusingkan Oleh orang tanya Fatih Dan Alhamdulillah Ya Fatih mau sama gue Gue juga nggak tahu Kenapa dia mau sama gue Heran Memang nggak ada rahasia Memang ini 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 Kayak semesta Ikutan ini deh Kayak Allah tuh udah Udah ngasih jalannya aja Jadi Ketika gue ngelamar Fatih Ya iya-iya aja Ibunya Dan bapaknya Fatih Ya boleh-boleh aja Dan akhirnya gue bilang Orang tua gue Dan orang tua Orang tua gue Dateng ke rumahnya Fatih Dan Ya Terjadilah omongan Akward itu Ya Akward momen Dan Seperti biasa Fatih ditanya Tanya Maratonya Yakin mau sama Harin Fatih bilang Iya Yakin Yaudah Jadi Jadi aja gitu Dari Andinda NP Pas Harin mau tanya Ada saran nggak Kamera minors yang bagus Mereka kanan yang nggak Mahal-mahal Amat Ya EOS M3 ini Dina Gue akan serius sama dia Dan akhirnya ya Terjadi begitu aja Temen-temen Gimana bisa nolakak Fatih Dan gimana perjalanan cinta Dari awas sampai nikah Sebenernya gue Ada beberapa cerita yang belum Gue sampein Di vlog Mungkin di Q&A ini Juga belum akan Tersampaikan Karena gue harus Minta izin Fatih dulu Atau mungkin Memang Gue punya Cita-cita Mau bikin buku Tentang itu Tapi ya Gue harus izin Fatih dulu Masalah Kalau ngomongin Masa lalu Segala macem Yang jelas Gue Ceritanya ini Nyambung sama Masa lalu Dan akhirnya Ketemu Fatih Tapi ya Secara garis besar Kayak gitulah Dari Elik Rubianti 3 atau 5 tahun ke depan Apa harapan Masa hari ini Tentang apa aja sih General Oke 3 atau 5 tahun ke depan Gue belum bisa Beli Mini Cooper Berarti hidup gue gagal Gila ya Padahal Haji dulu Masa Beli Mini Cooper Dari Atina Rahmawati Kepengenya Mengarahinkan Aya Dan Kak Firda Ke profesi apa Terserah mereka Dari Inkadi DE Tanya dong Kak pernah kepikir Atau kebayang gak sih Ternyata jadi vlogger terkenal Sekarang Vlogger terkenal Maksudnya No Gue gak terkenal itu Gue Tidak Obsesi menjadi terkenal Karena Gue lebih suka kayak gini Lebih intimate Sama Lebih intimate Sama penonton Sama subscribers Sama viewers Jadi gue tidak terobsesi Untuk menjadi terkenal Banget Pokoknya gue tidak Terlalu ingin menjadi terkenal Teman-teman Ya Dari Marcus Sports Jadi Farid Tips nikah muda Kenapa Melih menjadi profesi Daripada bekerja Seperti perusahaan Dan lain-lain Dan gimana Pesan Masa Aarin Setelah beberapa episode Menjadi konten kreator di Youtube Semoga terus Bikin videonya Semoga selalu Rejeki lancar Oke Tips nikah muda Sebenarnya tidak ada tips nikah muda Ya Ketika lo udah siap Untuk menikah Ya lo nikah aja Jadi gue tidak terlalu Ingin nikah muda juga Pada saat itu Gue merencanakan nikah Pada umur 27 Ternyata tidak Ternyata 25 Gue udah nikah Dan Kenapa gue Gak mau jadi pekerja Karena Tipikal gue Tipikal yang Emang dari dulu Dagang ya Gue tipikalnya Emang gak suka Kerja sama orang Walaupun Menjadi Kontraktor pun Kita terlibat Sama Klien Dan klien adalah Boss kita Tapi seenggaknya kita bisa Kerjanya jalan-jalan Gitu Jadi tau ilmu baru Kayak ilmu interor Gue Tahunya baru 2012 Gue belajar 2013 Gue udah bisa Jalan sendiri 2014 2015 2016 2017 Sekarang udah bisa jalan sendiri Dan Menjadi Vlogger adalah Sekarang Kayak jadi Jadi karakternya gue banget Jadi gue pengen Bikinnya lebih banyak lagi Kenapa Karena Ya itu tadi Karena gue lebih intimate Sama kalian juga Bisa ngobrol Sama kalian juga Dan Gue suka juga Ada yang bisa Bikin Youtube Gara-gara gue Kayak si Ali Ciko Kemaren tuh Ya Semoga kalian yang lain juga Bikin lah Dari Zahra Kisah-kisah awal Sampai nikah Mas Arin udah ada kerjaan Enak belum? Ya Gue waktu Waktu ngelamar Fatih Gue cuman punya Uang 15 juta rupiah Terus sisanya Gue beliin emas kawin Sama Fatih Berdua berangkat Ke alun-alun Beli emas 2,7 gram Nanti cuman Satu koma berapa lah Intinya tuh Si emas kawinnya Murah banget Dan akhirnya Sisanya gue beliin Serah-serahan Dan Ya Yang mestain mah Orang tua gue Yang mesta Yang bikin pesta Orang tuanya gue Orang tuanya Fatih Yang bikin pesta Ya kita sebagai enak Kayak ikut-ikut aja Karena Kalau dipikirin gitu Sebenernya kalau Kondisinya tergantung Masing-masing ya Kalau kondisinya Lu Pengen nikah Pakai duit lu sendiri ya Nggak usah maks-maks Yang pesta-pesta besar Segala macem Tapi karena Kondisi gue Saat itu Bokok gue pengen Mestain Bapak ibunya Fatih Pengen mestain Anaknya Dan ya Itu terjadi begitu aja Teman-teman Dan Ya Gue cuman ngemodal Berarti mas kawin Dan seserahan Dan Risanya Gue nggak punya pekerjaan Yang enak Banget waktu itu Karena jadi kontraktor Indra Apa sih Tiga bulan sekali Tiga bulan Per bulan lah berarti Tiga bulan Tiga proyek aja Udah Bagus banget Dan Apalagi menjadi kontraktor ya Nggak pasti Ya Begitulah teman-teman Dari Dari Etty Ceritain pas mas Arin Sebelum nikah dong Penasaran Habis tau Mas Arin kan dari Teh Fatih Gatau background hidupnya Ya Ini gue harus Minta izin dulu Fatih ya Karena Background hidup gue Adalah Banyak masa lalu Yang Mungkin Mungkin Gue harus izin dulu Ya Etty Sorry banget Gue nggak bisa Jawab sekarang Mutia Anjani Octav Lirik anak Supaya spin ternaik Gimana Nggak tau Dia memang Gue sering ngajak ngobrol Fatih sering ngajak ngobrol Jadi mungkin agak Cepat ngobrol Ngomong ya Susah nggak jadi Ayah ibu muda Susah Dulu waktu Ngeyakin orang Untuk Fatih Gimana bisa Fatih Muda Lending ke depan Untuk Banyak Lending yang Akan kita lakukan Tapi Keterbatasan Space Dan Alhamdulillah Kita sekarang lagi Dikin rumah Dan setelah rumah Jadi mungkin Kita agak Lebih ngebut lagi Untuk bikin bisnis Baru Atau segala macem Ya tungguin aja Teman-teman Jadi Radhi Kurni Adi Radhi What's up bro Pada cara ke depan Pengen konten tentang Selain ngevlog Megaprojek Video travel Belum rilis Jantos ah Projectnya Gue pengen bikin series Di vlognya Fatih Waktu Mungkin nanti Ketika Fatih 100 ribu Subscriber Gue pengen bikin Webseries sama Fatih Tentang perjalanan Hidup Fatih Menjadi beauty vlogger Dan sebelum Dan pertama Sama kita nikah Mungkin itu juga Bisa jadi projectnya Perjalanan gue sama Fatih Dari Dari bukan siapa-siapa Menjadi Gue gak pengen ngomong Gue jadi siapa-siapa sekarang Sejadinya Menjadi belum siapa-siapa Jadi beauty vlogger lah Intinya gitu Gue pengen bikin webseriesnya Semoga aja terlaksana Dan Semoga aja sponsornya Dapet Rita Ramdhani Kalau misalkan Teh Fatih hamil lagi Kembar gimana Ya Siap-siap aja sih Cuman sekarang Kita lagi program Untuk tidak hamil dulu Sampai Karena Aiden Kavi Agak besar dikit Inas Fadila Mas Arin udah ada rencana Belum besok Anak-anak udah besar Di bolehin pacaran atau tidak Belum ada rencana Jangan tanya itu dulu Karena gue masih pusing Itu kayak gimana nanti Indo Igamu Q&A Apa kalau nikah muda Dengan embel-embel Perjuang bersama dari nol Itu bisa direlaksiskan Ya Bang Arin Apa memang harus cowoknya Mapan atau minimah Sedikit Mapan dulu Biar keluarganya gak menerita Oke Oke Menjadi Mapan atau tidak Itu sebenarnya Tergantung state of mind kalian Sebenarnya Kalau pada saat gue itu Gue disebut Mapan Enggak Berjuang dari nol Ya Kita berjuang dari nol Gue itu dulu kan Contractor interior Sampai sekarang juga masih Tapi sekarang produknya Agak sedikit Dan Saingan gue adalah Ikea teman-teman Jadi agak terganggu juga Dengan adanya Ikea Sebenarnya gak salah sih Ikea memudahkan orang Untuk beli Belanja dengan masif Masif produk Masih lebih murah ya Jadinya Lebih gampang aja Orang-orang beli di Ikea gitu Ikea Jadi gue dari nol Gue jadi contractor interior Gue cewain mobil gue Gue beliin mobil tuh Kan contractor interior Itu kan Hidupnya gak jelas ya Maksudnya Bulanannya Karyanya Jadi hasil dari interior Itu gue Jadiin Gue beliin modal untuk beli mobil Gue cewain mobilnya Gue beliin kamera Buat Fatih Dan Fatih Akhirnya jadi beauty vlogger Beauty vlogger Dibayar puluhan juta Ya itu dari nol teman-teman Dari nol dan Bersama-sama Dan akhirnya kita bisa hidup Agak settle sekarang Mungkin itu menjawab Jadi aku khusus Tisna Gimana caranya nge-save uang kita Buat biaya nikah Dan kenapa Mutuskan nikah muda Sama khususnya Apa nih nikah muda itu Soalnya rencana mau nikah Di tahun Karena usia ada 4 Penyakitnya takut Sama holahuk juga sama nih Pertanyaannya Anjir nikah muda itu Sebenernya nightmare juga sih Sebenernya Lo gak bisa Merencanakan itu Pengen banget nikah muda Karena tadi Yang gue bilang Semesta dan Allah Itu Menjadikannya Mudah Kalau bagi gue ya Tapi pada saat Gue nikah muda itu Gue tidak Mempersiapkannya Dengan matang Sebenernya Tergantung kondisinya juga ya Kondisinya orang tua gue Waktu itu Masih Masih bisa ngebiayain gue Untuk menikah Sama Fatih Begitupun orang punya Fatih Dan Dan pada akhirnya ya Kita menikah Menikah aja Jadinya Tidak terlalu masalah Walaupun sebenernya Kalau misalnya di Tadi gue bilang kan Gue cuma punya uang 15 juta Sisanya Gue beliin mask abun Apa segala macem Dan Ya kita nikah-nikah aja Dan setelah nikah Ternyata Ya Gue mau suka sama Fatih Tidak Tidak mau banyak Membebankan Orang tua Akhirnya Kita pindah ke apartemen Segala macem Emang kita pengen Misah aja dari orang tua Jadinya Tidak terlalu Mengubahkan mereka Itu memang bisa Karena kalau kita Yakini bisa Itu bisa Jadi gini Kalau lo Beranggapan Wah Dinikah di band Orto Orto lo pasti Ngebantu lo Sebenernya Orto lo pasti Ngebantu lo Untuk menikah Atau Ngebayain hidup lo Ketika lo Pada masa transisi Jadi Bucangan Kemenikah Mereka masih bantu Dan lo Gak boleh nolak Itu rezeki Teman-teman Lo jangan Sok jago Pengen Oh iya Gue sendiri Segala macem Sendiri Tapi Lo Ternyata Masih belum bisa Ya Lo mau gimana Ya Sebisa mungkin Lo Pada saat transisi Ini lo mikir Lo mau ngapain Lo mau usaha Apa Lo mau ngapain Kayak gue Terus Gue kontraktor interior Ngerantal mobil Mobilnya gue Beli-beliin Terus akhirnya gue jual-jualin juga Untuk beli gear Beli kamera Untuk Fatih bikin tutorial Berarti itu kan gue mikir Tuh Fatih mikir Gue hawa Fatih mikir Kita mau ngapain ya Kita iseng Kita bikin video youtube Segala macem Ternyata Bisa jadi penghasilan Utamanya Fatih disitu Dan gue akhirnya Beli gear Buat bikin Perusahaan Foto wedding Segala macem Ya itu gue mikir Karena gue gak mau Membebankan orang tua lagi Ketika ini Sekarang gue udah Mandiri sama Fatih Sekaliannya mandiri Walaupun Walaupun orang tua Juga cemas Anaknya tuh Mampu gak sih Sebenernya Hidup sendirian Mereka juga mikir Intinya sekarang Gue sama Fatih Udah agak setelan Dikit karena Memang kita mikir Kita mau ngapain Dan ya gak Semata-mata gue Hidup tuh Struggle banget Sendirian Enggak Gue cerita Misalnya kayak kemarin Gue bikin rumah Ketika gue bilang Ke nyokap gue Bu, akhirnya kurang duit Segala macem Boleh gak pinjem segini Segini Mereka minyemin Dan akhirnya Kita berusaha Ngomongnya baik-baik Bu, akhirnya sekarang Udah gak punya duit Segala macem Boleh gak pinjem uang dulu Segini-segini Untuk bangun rumah Biar tukangnya gak pulang lagi Daripada gue bilang Itu sama orang tua gue Jadi Jadi Peran orang tua Peran kalian sebagai anak Itu harus Seimbang ya Jangan Jangan so jago Lu Pengen hidup sendiri Dan Masa aja gue Maksudnya Ya Ketika lo udah Kayak bener Kayak bener Masih muda kayak gini Ya silahkan Silahkan aja Kalau gue sih Masih merintis juga Sama peti Dan akhirnya Kita bisa agak settle Sekarang Dan itu pun Perjuangan Ya Gak Di mobil gue hilang Mobil gue di jubel Sama Dek kolektor Karena gak bayar cicilan Ya Banyak banget hal-hal Lucu itu Dan Fatih Nangis-nangis Segala macem Itu lucu banget Dan Dan Semua terbayar Berkat kesabaran Berkat Doa sama Allah Ya Gue gak mau Sok Sok Memotivasi Gue juga Tidak terlalu Berobsesi Untuk menjadi Kaya juga sih Hidupnya tenang Gitu Hape punya Kamera punya Mobil punya Motor punya Rumah punya Udah aja Tinggal sekarang Gue mikirin Kanaya Sekolahnya Segala macem Kok gue jadi ngomong Ngalor ngidul gini ya Tapi gak apa-apa Itu pelajaran Sharing Yang gue bisa ceritain Buat kalian Dan Ya Jangan takut untuk nikah muda Karena nikah muda pun Tidak harus biaya besar Untuk pesta besar Sederhana Sederhana aja Dan Kaua pun bisa Dan ya Tergantung Kalian ngebicarain Sama orang tua Calon kalian Gimana Kayak gue bilang Sama orang tuanya Fatih Pak Arin Kerjanya begini Begini Gini Tau gak jawaban Orang tuanya Fatih apa Bapaknya Fatih apa Ya Nabi pun Berdagang So Ya Gue pede-pede aja Nabi pun Berdagang Gitu Kalau mau jadi kaya Emang berdagang Teman-teman Atau ya Punya Bisnis jasa Gue jasa Semua sekarang Jasa Interior Resigner Interior Contractor Jasa Fotografi Wedding Itu sekarang Main job gue Sekarang itu Dan vlogger Adalah sebagai Sesuatu yang Hobi aja sih Jadi gak terlalu Obses Gimana Oke gue udah terlalu Ngalolongin dulu Teman-teman See you next vlog Dan subscribe channel ini Tetap semangat Nontonin vlog gue Tetap Tungguin vlog gue See you next vlog Sampai jumpa Sampai jumpa sub indo by broth3rmax